Dalam mempernyati Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2021 yang mengusung tema War on Drugs, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemusnahan barang bukti sabu-sabu sebanyak 20 kg. Bahkan tujuh tersangka dari kasus tersebut juga turut dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan. Diketahui, sabu tersebut merupakan hasil tangkapan terbesar di tahun ini. Acara pemusnahan yang berlangsung pada Senin 28 Juni pagi tadi dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Unsur Verkopimda Kalimantan Utara. Kepala BNNP Kalimantan Utara Berjen Pol Samudi mengatakan, meski ada penurunan secara kuantitas angka pengungkapan, namun untuk jumlah barang bukti terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ia pun mengajak kerjasama dengan semua instansi untuk bisa memberantas narkoba. Ditambahkannya, modus yang digunakan pun hampir beragam. Untuk perkara 20 kg sabu yang diungkap, para pelaku melakukan penyelundupan di kapal yang membawa penumpang menuju Sulawesi. Hingga petugas harus jeli mencari persembunyian barang bukti sabu di dalam kapal. Pengungkapan sabu 20 kg itu pun merupakan bentuk kerjasama antar instansi yaitu Becukai Tarekan. Barang bukti sabu 20 kg itu pun dimusnahkan dengan cara dicairkan ke dalam air. Pada pernyataan Hani tahun ini, BNNP Kalimantan Utara juga memberikan penghargaan kepada instansi lain. Sebagai bentuk apresiasi, lantaran sudah ikut bekerjasama dalam berantas narkotika. Seperti Bandara Juwata Tarekan, Becukai Tarekan, hingga Ketua RT yang membantu progeran pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. BNP Kalimantan Utara Tarekan, Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwa, mengatakan dalam pemberantasan narkotika di Kalimantan Utara perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait serta TNI dan Polri. Bahkan ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung agar tidak ada peningkatan penggunaan dan penyelundupan narkotika di Kalimantan Utara. Keseriusan dalam berantas narkoba di Kalimantan Utara sudah ditunjukkan Zainal pada saat masih menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Utara. Bahkan sempat mengamankan sabu dalam kurun waktu setahun dengan jumlah keseluruhan yaitu 100 kg. Untuk mendukung tugas dari BNNP Kalimantan Utara, pihaknya akan memberikan bantuan dalam waktu dekat yaitu berupa kantor BNNP Kalimantan Utara. Gubernur berencana agar kantor BNNP Kalimantan Utara bisa bertempat di ibu kota provinsi. Selain itu juga, akan diberikan transportasi laut untuk melakukan patroli. Jangan sampai narkoba di Kalimantan Utara ini naik keruf. Waktu saya Wakapolda setiap tahun itu 100 kg-an. Ini sekarang sudah 30 kg mungkin lebih bersama Wakapolda. Artinya kalau kita lihat presentasenya, 3 tahun lalu dengan ini sudah mulai menurun. Karena dari 100 kg sudah perlu 7.000 kg di Indonesia. Jadi nanti kita akan dukung juga dengan alat-alat yang eksportasi patrolinya misalnya. Kita nanti pun nanti. Minimal kita berikan bantuan untuk kantor dulu lah. Ini kan belum. Elia Zarsimon melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.